Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayatullah talibat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuan pembelajaran Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari Al-Qua'id Taksimul Kalimah Al-Qua'id Taksimul Kalimah Al-Qua'idah Pembagian Kata Udrus Walahid Wabham Pelajari, perhatikan, dan pahami Taksimul Kalimah Atau Pembagian Kata Perhatikan Al-Ismu, kata benda Perhatikan kata yang berwarna merah Kata pertama Syari'i Ini huruf terakhir Dibaca apa? Ya, huruf terakhir dibaca Kasro' Berarti Ini adalah Cer Contoh isim yang kedua Muhammadun Perhatikan kuruf terakhir Harukatnya apa? Harukatnya Dumbah Dan ada Tanwinya Nah, ini yang kita perhatikan adalah Tanwinya Kemudian disini adalah Palia Sotiri Contoh isim yang ini Yang perlu kita perhatikan adalah Adaya Nidani Panggilan Ya Sotiri Hai Temanku Kemudian yang ketiga Yang keempat Al-Aulum Al-Aulum Ini adalah kata yang Diawali dengan Alif Lam Atau Al Yang terakhir Nomor lima Isnad Disini ada dua kata Yang pertama Kata Hiwayah Hiwayat Hiwayati Ditambahi Hiwayati Level Hiwayati Disandarkan Wadaya Metakalwin Hiwayati Hiwayati Artinya Hobi Ditambahi Hia Menjadi Hobi Ku Selanjutnya Kata yang kedua Adalah Fi'il Perhatikan contoh Qud Najaha Ada lafal Qud Dan ada lafal Najaha Disini lafal Najaha Adalah Fi'il Jiri-jirinya Adalah Qud Kemudian Yang nomor dua Saufa Yuwa Su'ilu Yuwa Su'ilu Adalah Fi'il Nah disini Ditandai Dengan Saufa Kemudian Yang ketiga Tahur Roj Tah Singilnya Adalah Lafal Tahur Roj Yang asalnya Tahur Roja Nah kemudian Tahul Fa'il Disini Tah Yang artinya Kamu Waki-laki Anta Ini adalah Tah Yang menjadi Fa'il Tah Yang menjadi Subyek Tahul Fa'il Yang keempat Tahur Rojat Ini adalah Fi'il Tahnya Adalah Tah Tahnis As-Sakinah Tah Yang menunjukkan Bahwa Fa'ilnya Adalah Mu'annas Dan Tah Ini Mati Karena Disukun Yang nomor Yang nomor Insahi Ini juga Adalah Fi'il Disini Ada Ya Yang menjadi Fa'il Perempuan Yang nomor 6 Latal Abanna Ini adalah Fi'il Karena disini Ada Nun Nun Taukit Nun yang Menunjukkan Arti Sesungguhnya Kata Kata yang ketiga Adalah Huruf Harf Disini ada Hal Artinya Apakah Kemudian Lam Artinya Tidak Atau Belum Kemudian Ada Min Artinya Dari An Artinya Juga Dari Kemudian Gila Yang artinya Ke Atau Kepada Sekarang kita ke Pengertian Kalimah Kalimah Atau Kata Adalah Lafal Yang menunjukkan Arti Mufrod Atau Tugal Dan Terbagi Menjadi Tiga Macam Isim Atau Kata Benda Fiil Atau Kata Kerja Dan Huruf Kalimah Isim Atau Kata Benda Adalah Kata Yang Menunjukkan Arti Pada Dirinya Sendiri Dan Tidak Berhubungan Dengan Waktum Seperti Muhammadun Sariun Ulungun Hiwayatun Sodikun Dan Di Antara Tanda Tandanya Adalah Satu Jar Dua Tan Wiim Tiga Nidah Atau Panggilan Empat Al Lima Isnat Atau Bersandar Kalimah Fiil Atau Kata Kerja Adalah Kata Yang Menunjukkan Arti Pada Dirinya Sendiri Dan Berhubungan Dengan Waktu Seperti Sakana Yaskunu Uskun Dan Di Antara Tanda Tandanya Adalah Satu Kot Atau Sungguh Atau Terkadang Dua Sin Atau Akan Waktu Dekat Tiga Sofa Atau Akan Waktu Jauh Empat Taul Fail Lima Tat Taknis Asa Kinah Enam Yaul Failah Tujuh Nun Taukid Kalimah Huruf Adalah Kata Yang Menunjukkan Arti Bersama Kata Yang Lain Seperti Hal Apakah Lem Tidak Lan Tidak Akan Inah Sesungguhnya Min Dari Sebagian Diantaranya Dan Tidak Memiliki Tanda Yang Bisa Membedakannya Seperti Yang Dimiliki Kalimah Isim Dan Kalimah Fiil Alamak Kita Langsung Ke Atat Teribat Atau Kelatihan Latihan Ayin Aksa Mel Kelimati Bil Ibar Tid Adiyati Tentukan Pembagian Pembagian Kata Pada Ungkapan Ungkapan Berikut Soal yang Pertama Muhammadun Tilmidun Yata'allamu Fisofil Asyiri Yang Yang Akan Kita Cari Al-Asma'u Kalimah Kalimah Isim Kata Kata Benda Al-Af'al Atau Kalimah Kalimah Fiil Kata Kerja Kemudian Al-Khuruf Kalimah Kalimah Kuruf Oke Lafal Muhammadun Ini kira-kira Isim Mamba Fiil Apa Kuruf Oke Kita Lihat Kuruf Terakhir Kuruf Terakhir Adalah Dal Disini Ada Tanwin Nya Kalau Ada Tanwin Berarti Berarti Adalah Isim Kemudian Kata Tilnidun Kuruf Terakhir Ada Tanwin Berarti Ini Adalah Kalimah Isim Fiata Al-Alamu Fiata Al-Alamu Ini Adalah Af'al Bingil Artinya Belajar Kemudian Fi Tadi Artinya Adalah Di Atau Di Dalam Di Atau Di Dalam Ini Tidak Akan Memiliki Arti Yang Sempurna Tanpa Dengan Berhubungan Dengan Kata Yang Lain Maka Ini Jelas Kalimah Kuruf Bukan Bukan Kata Benda Bukan Kata Kerja Berarti Kuruf Kemudian Asofi Ya Jelas Ini Asofi Adalah Asma Karena Disini Ada Dua Tanda Yang Pertama Adalah Al Yang Kemudian Yang Kedua Adalah Dikasro Berarti Jer Kemudian Al-Asir Al-Asiri Al-Asiri Sama Dengan Asofi Maka Masuk Ke Kolom Sini Untuk Nomor Dua Silahkan Kalian Cari Masukkan Ke Kolom Kolom Yang Sudah Disediakan Yang Sudah Disediakan Ini Nomor Tiga Empat Dan Lima Isilah Titik-titik Dalam Ungkapan Ungkapan Berikut Dengan Kalimah Kalimah Isim Yang Sesuai Satu Saya Memiliki Titik-titik Namanya Muhammad Dia Laki-laki Belajar Bersamaku Di Kelas Dirinya Dua Hilia Memiliki Titik-titik Perempuan Itu Datang Dari Makassar Sulawesi Selatan Tiga Ali Mengunjungi Rumah Aisah Pada Titik-titik Yang Lalu Empat Saya Memiliki Rumah Yang Baru Yang Terletak Di Titik-titik Diponegoro Nomor Tujuh Lima Para Siswa Meletakkan Buku-buku Mereka Di Titik-titik Baik Anak-anak Untuk Nomor Satu Ada Lalat Tadi Disebutkan Muhammad Yang Betul Adalah Ahmad Tadi Sudah Disebutkan Artinya Sudah Disebutkan Saya Memiliki Titik-titik Namanya Adalah Ahmad Dia Dia Sekarang Belajar Bersamaku Di Kelas Di Kelas Dirinya Perhatikan Disini Ada Kata Ahmad Ahmad Itu Berarti Nama Nama Orang Bersambung 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 Saya Mempunyai Indonesia Tidak Mungkin Asyari Jalan Tidak Mungkin Usbuk Satu Minggu Tidak Mungkin Rak Tidak Mungkin Masa Ada Rak Namanya Ahmad Soti Kun Artinya Adalah Teman Laki Laki Ya Berarti Jawabannya Adalah Soti Kun Untuk Nomor 2 Sampai Nomor 5 Silahkan Kalian Kerjakan Ini Sudah Dibantu Dengan Terjemah Tinggal Memasukkan Ke Titik-titik Yang Tersedia Selanjutnya Isilah Titik-titik Pada Ungkapan Ungkapan Berikut Dengan Fiil Yang Sesuai Satu Titik-titik Siswa Kemadrasah Pagi Sekali Setiap Hari Titik-titik Siswa Pergi Kemadrasah Pagi Sekali Setiap Hari Ini Diisi Dengan Fiil Fiil Itu Adalah Kata Kerja Mana Yang Dipilih Ke Sekolah Setiap Hari Berarti Pergi Pulang Mengajar Solat Amat Mendatangi Yang Tentu Tentu Jawabannya Pergi Ya Ya Aku Dua Saya Titik-titik SMP Kemudian Saya Melanjutkan Belajarku Di Madrasah Ini Tiga Titik-titik Kolilah Kewajiban Rumah Atau PR Di Rumah Setiap Malam Empat Guru Titik-titik Murid-murid Ilmu-ilmu Yang Banyak Lima Farid Dan Teman-temannya Titik-titik Zuhur Di Masjid Madrasah Dengan Berjamaah Ya Silahkan Dikerjakan Insya Allah Kalian bisa Ini Sudah Diterjemahkan Semua Isilah Titik-titik Pada Ungkapan Ungkapan Berikut Dengan Kuruf-kuruf Yang Sesuai Satu Iqbal Pulang Titik-titik Madrasah Pada Jam Dua Siang Iqbal Pulang Titik-titik Madrasah Pada Jam Satu Siang Diisi Dengan Kalimah Kuruf Yang Sesuai Mana Yang Sesuai Di Di An Alah Min Ba Atau Ila Jawabannya Diantara Min Dan An Kalau Min Itu Dari Tapi Dimulai Dari Satu Tempat Min Dimulai Permulaan Tempat Bisa Permulaan Waktu Kalau An Dari Tapi Melewati Melewati Misalkan Ya Ini Kan Melewati Saja Kalau Ini Permulaan Meluai Melewati Berarti Yang Artinya Permulaan Adalah Min Ayyatullahi Wattalibat Ayyan Akhtatin Darusana Bilhamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Syukran Ala Husni Ihtimamikum Wallah Al-Muafiq Ila Aqwam Al-Dariq Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ila Liguh